Halo sahabat pionir, apa kabar? Yes, doa! Dia tau dong logat dari mana nih sahabat pionir? Spesial banget kali ini ada mobil Om Devi dari Jogja Punya rumah makan masakan padang Dan ini dia mobilnya Kita lihat apa aja yang udah diganti Let's go! Terima kasih telah menonton! Oke sahabat pionir Jadi ya ini mobil Om Devi dari Jogja Dia tuh ceritanya panjang banget guys Jadi pertama kali itu waktu ke pionir Pertama kali banget ya Ini kalau sejarahnya sih Jadi dia itu mobil Jeep JK putih Ini Rubicon 3.6 Dan dulu tuh datang masih standar lah Dan pertama kali dia pasang tuh Bagian samping Sama ini Fender dari Smittybilt Kayak gitu Jadi pertama tuh Dia pake fender Smittybilt dulu Terus udah beberapa modifikasi kecil-kecil Bawa pulang lagi ke Jogja Dan datang lagi ke Jakarta itu Kondisinya di towing Jadi mobilnya tuh bandnya chamber begini Kiri kanan ya Gardannya patah Jadi kalau dari ceritanya itu Dia ngomong Kalau ini dipake anak saya Pake main offroad Terus gak tau kenapa Intinya patah lah Akhirnya Telepon sama aku Janjian Vin gimana ini mobil-mobil Oh yaudah om Bawa aja ke Jakarta Akhirnya mobil dibawa ke Jakarta Waktu itu belum dipionir Auto Gerets Masih dipionir Jeep Di Ruko Cempakamas Belakang nomor 32 Jadi Sempet waktu itu Sebenernya mau inden Mengenai Gardan Teraflake 244 Karena kan Kalau secara mobil Untuk Rubicon Jeep JK itu Depan dan juga belakang Dia pake Dana 44 Jadi kalau misalkan Sport Sahara Depan 30 Belakang 44 Nah ini kan mobil om Devi Rubicon Setelah ngobrol om Kalau Gardan Estimasinya sekian lama Karena kebetulan banget Waktu itu Kita harus inden Gak ready kayak sekarang Di si PAG Kita ready Jadi Itu mesti inden Dan mesti dicek lagi Bagian dalamnya Ada yang nusap Atau enggak Dia mau full floating Atau enggak Full floating itu Dalam artian Udah satu utuh Dari Amerika Tinggal naik aja Udah kayak isi semua Tinggal pasang Ban velg Selesai Jadi kayak gitu Akhirnya Ngobrol-ngobrol Kita lakukan riset lagi Oh ternyata Ada nih Dari Rough Country Yang dimana Dia tuh Ada sistem Untuk penguat Gardan Nah kita bikin lah Ini Rough Country Lokal Jadi kita bikin kayak gitu Intinya sama Bentukannya semua Ukuran yang sama Dan itu pertama kali Kita benerin mobil Om Devi Jadi itu cerita singkatnya aja Langsung aja Kita review Secara keseluruhan Mobil Om Devi Udah pasang apa aja sih Sampai dia berani main Untuk di daerah Jawa Tengah Let's go Oke Saya pionir Jadi kan kalau Yang udah aku bilang tadi Di awal video Fendernya Dia udah pake Smitty Build Ini yang body armor Kalau kita bilangnya ya Jadi Dia ini Inner Terus di bagian body Juga ada Body cladding Kalau dia tuh namanya Body claddingnya juga ada Jadi Smitty Build Ini tipenya yang XRC Khususus emang buat Jeep JK Dan hasilnya udah tinggi dong Sudah lift kit Nah lift kitnya ini Kita pake 3,5 Yang shocknya itu Pake bill stand Yang reservoir adjustable Dan tampilannya Kalau kalian lihat Ini udah pake Avenger Hood Dan di atas Pake frame Dari Vap Force Emang kalau kombinasi Besi-besi ini Si Vap Force itu Masuk semua sih guys Jadi mau pake Fender yang apapun Kalau udah pake Vap Force Kayaknya tampilannya Udah keren banget Udah oke Nah kalau ini Baru nih dia nambah nih Awalnya dia masih Pake yang grill standar Kalau ini dia pake Grill JK2JL Conversion Kit Jadi tampilannya Seperti ini Ini kalau bisa Dilihat intip sedikit Ini ada klakson Dari pihak Ini 400 Sama 3310 Yang buzz horn Headlamp Udah pake JWS speaker Pastinya penerangan Oke banget Nih kalau di sisi penerangan Kan headlamp Udah ganti Di depan ada lampu rigid Port radiance Ada 8 1 2 set Keren banget kan Jadi kalau buat penerangan Don't worry lah Bumper juga Ini udah pake smithy build Nah Untuk yang smithy build ini Dia tanduknya terpisah guys Jadi si Om Devi ini Kemarin waktu dateng Kedua kali Ke Jakarta Bumpernya masih yang flat Dan ini tambahan Untuk tanduknya Gitu Tapi emang Buat dia sih sebenernya Smithy build punya Konsepnya Dan Ini ada Wins Warren 8274 Ini keren banget ya 8274 ini Emang Bisa dibilang Wins Legendaris lah Wins yang bisa Di obrak-abrik Segala macemnya Mulai dari motornya Kalau mau tambah Dua Jadi model Giggle Pin Atau talinya Sambungan Dari yang sling Ke plasma Atau plasma ke sling Talinya bisa panjang 40 meter 60 meter Terus Ngomong-ngomong Soal udah liquidkan dia Ini Pastinya Bagian kaki-kakinya Diperkuat dong Ada lontai road drag link Track bar Udah pake Teraflex juga Dan Udah ada Shock Sear Terus Ini ada satu bagian Yang mungkin Akan kita bahas Secara detail Kalau mobilnya Udah di belakang Bisa pake hidrolik Biar kita ngeliatnya Lebih enak Yaitu Gardan Jadi Tiga kali datang ke Jakarta Om Devi ini Akhirnya ganti gardan Aku spil sedikit aja Oke Ini lanjut Ada kalau ban ya Ini pake Kanati guys Ini gede banget kan Ada yang tau Ukuran berapa Ini ukuran 39 Ringnya 20 Koleknya pake XC series Ring 20 Bukan bitlock Ini cuman Variasi aja Kayak gitu Dan Side step Pake smitty build SRC Doorstep Atlas smitty build Kiri kanan Ini ada Lim racer Jadi kalau Mau pake offroad Emang harus Full aksesoris Biar gak Ngerusak Si kaca Karena kalau kaca rusak Ini Kurang lebih Gantinya sekitar 11 juta Harga sekarang Lemayan Oke Ini kalau kita ngintip Ke belakang lagi Nih Ini udah lengkap banget Ini tutup Bensin juga Dia udah tambah Dan Wah Keren ya Bembar belakang Smitty build Plus Teri-teri Dia modelnya kayak gini Sekilas kayak modelnya Evo Manufacturing Cuman gak Ini adalah Smitty build Untuk Jeep JK Pangaya Keren Nah dia Om Devi juga Salah satu Member dari JK One Owners Club Chapter Jogja Ada stiker PAG Mantap Nah ini dia Ya extension Tambahan lah Kalau lagi pake offroad kan Ini bisa diisi Bensin Ini buat High lift jack Buat ngebantu Dongkrak-dongkrak Lemayan banget Dan ini dia Ini salah satu Wins yang kuat juga Warren ini Tabur yang 12 Kalau old school ya Pemain lama Pastinya Udah kenal loh Sama Wins tabur kayak gini XP series Ini juga tuh Termasuk salah satu Wins yang emang Durability nya Sampai sekarang Masih oke banget Pakainya yang sling Jadi depan belakang udah ada Wins Ini kalo diliat di bagian kolong Tutup gardan Udah pake IRB Shocknya tetep ya sama ya Depan belakang harus pake bill stand Karena biar kompresinya Ribbonnya itu semuanya enak semua Kenal pot Pake Gibson Metal Mulisa Nah ini dia Ini modifikasi awal-awal Mobil jeep tuh di tahun belasan Dimana Kenal pot Brong Gede kayak gini Itu merupakan Favorit banget ya Buat temen-temen Jeepers Kayak gitu Oke Selamat pionir Aku rasa untuk modifikasinya Untuk bagian luar Sebegitu Kita liat tuh Kalo ke dalam tuh kayak gimana Wudi Keren ya Ini ada Bilangnya kayak bukan body roll sih Cuman extension Yang body roll juga lah Ini dari Mastercraft Keren Tampilannya Ada grip yang bisa ditambah juga disini Kalo bagian tengahnya Ya gak banyak Ini ada grip juga Endelnya dua Karpet Mopar Oke Sampai ada rig juga Buat komunikasi kan Pas pake offroad Kurang lebih seperti itu Jadi untuk keluar kayak gini Dalam seperti itu Dan yang akan kita bahas secara mendetail adalah Gardar Teraflake 44 Makanya jangan di skip dulu nih Karena aku masih nunggu slot hidrolik di belakang Yaudah Pokoknya Jangan di skip Aku akan kasih informasi menarik Mengenai Gardar Teraflake 44 Untuk Jeep JK Let's go Oke Saat pionir The strongest Gardar 44 By Teraflake Jadi Ini aku mau lanjutin nih Yang kalo kemarin Ini kan mobil Om Devi dari Jogja Yang udah datang kemari Dia kan beberapa ganti part nih Nah guys Yang aku mau jelasin sekarang adalah bagian ini Gardar Liat Gardar Om Devi Standarnya itu Rubicon sudah 44 Dan ini juga 44 Tapi Heavy duty Dan pastinya Wah Ini Moss Oke banget nih Buat barang-barang nih guys Jadi Kalo kalian lihat Disini tuh Di bagian si knuckle nya C nya nih Itu kalo yang standar Dia posisinya Lebih tipis Disini Untuk dimensi dia lebih tipis Kalo yang ini dia lebih tebal Kayak gitu loh Kalo pionir Nah Terus Kalo kalian lihat Nanti ada tipisnya dari Teraflake juga Dia tuh bilang Kalo posisi yang panjangnya ini Itu rentan Bengkok Yang dimana Kalo ini tuh posisinya Tetap sama Tapi dimensi nya juga Namanya udah heavy duty Pasti Lebih tebal Dan juga Lebih kuat Nah Di bagian sini kalian lihat tuh Di perkuat kan Di bagian bawah juga Nah Yang bikin beda lagi Ini dari Teraflake ini adalah Dia sudah memposisikan Untuk sudut Caster Angle Atau caster pinion nya Itu sama kayak Standarnya Jadi kalian gak usah Kawatin nih Kalo ada yang nanya Bro Ini gimana nih Kalo pake yang ini Gue gak usah pake standard dong Barang-barangnya Nggak Justru Ini Plug and Play Buat bagian dalemnya Contoh Kayak Astroda Terus Final Gear Dan Drip shaft belakang Itu kopalnya Masih bisa dipake Astroda pun Ya udah dapet Bawaan dari sini nya Jadi Paten kan Nyaman banget Pokoknya Semuanya udah disusun Sedemikian rumpa Plug and Play Dan Kalo yang sekarang Kita pasang ini Yang Rubicon Teraflak juga ngeluarin Buat yang Non Rubicon Sahabat Pioneer Ini kalo kalian bisa lihat Pokoknya di semua Bagian Teraflak nya itu Dia diperkuat guys Ini mulai dari bagian Belakang sini nya Dia ada sirip-sirip Nah Fungsi sirip ini adalah Ya pastinya Untuk mempertahankan Posisinya ini Jauh lebih kuat Daripada yang standar Tuh Sudut-sudutnya ini Udah dibikin semua Yang namanya Amerika ya Las-lasannya itu Udah patent banget guys Pasti lebih bagus Daripada las manual Karena ini udah las mesin semua Yang paling penting sih C-nya ini Ya dia itu tebal Pastinya lebih kuat Jadi lebih patent lah Gak bakal mudah goya Untuk ball joint nya Jadi jauh lebih awet Nah karena dia udah di beacon Pasti disini udah ada Kabel-kabel set dong Buat lockernya Nah aktuator-aktuator juga Sini udah aman semua Jadi udah ke-install Nah posisi drive safe juga Ini karena Lagi dinaikin aja nih Pake ini Jadi dia agak turun sedikit Tapi sebenernya Dia tuh bakalan sama Kayak standarnya Jadi Lebih patent banget deh Dalamnya juga sama Karena dia 4x4 Ya kalo mau Ganti Pasti dong Ganti yang namanya Oli guardernya sekalian Karena yang lama dikuas Intinya sih Dia heavy duty Plug and play Lebih kuat Paten Ini udah dijamin sih Dan gak gampang patah Jadi Buat Om Devi nih Ini salah satu keputusan yang paling tepat banget Karena Offroad nya Aku jamin 100% Gak bakal ngerusak Guardern lagi Walaupun nabrak batu Tapi kira-kira juga Nabraknya Jangan terlalu ini Tapi intinya Aku jamin lah Ini pasti jauh lebih kuat Daripada yang standar Nih kalo mau dibandingin sama yang belakang Kan semua Jeep Itu belakangnya 4x4 ya 4x4 kan Nah dia gak terlalu keliatan sih Pasti Untuk ininya Diameternya Dia jauh lebih tipis Dan Bagian belakang pun Ya dia ada siripnya Cuman siripnya gak banyak Karena ini belakang Jadi kita gak liat ya C nya kayak gimana Intinya Lebih kuat lah Untuk keadaan traflak ini guys Sekarang Karena udah ada hidrolik Aku jauh lebih gampang nih Buat ngejelasin ke kalian Bagian-bagian Mana aja Yang Kalo udah diganti tuh Akan seperti ini Tampilannya Oke Jadi Siapa nih Yang mau ikut Om Devi Buat ganti Gardan 4x4 depan Karena Di Pioneer masih ada lagi stoknya Yang Rubicon ada Yang non Rubicon pun Itu ada Jadi gak usah khawatir Mobil kalian Sport Sahara Pengen ngerasain Pengen pake gardan 4x4 Itu bisa Karena Ya ini dia Kita ready stoknya Selain Teraflak Kita juga ada yang namanya Dynatrack Nah Dynatrack ini Salah satu brand Amerika juga Yang udah terkenal Buat kaki-kaki juga Khususnya nih Di mobil Jeep JK Di Amerika sih udah terkenal banget Mungkin disini Kurang familiar namanya Karena ya Emang Baru kita aja nih Yang masukin ke Indonesia Tapi di luar Udah patent Udah terkenal Oke guys Jadi kalo secara keseluruhan Dia kan udah semua nih Mobil MDV Tadi kita udah Sempet test drive juga Hasilnya udah oke Udah nyaman Dan Yaudah Buat kalian nih Yang mau Gardan kayak gini Bisa langsung DM Instagram di Add Peony Jeep Ataupun Kalian bisa cek Di Satu lagi Instagram kita dulu Peony Rauto Garage Atau telepon kita nih 308-22-11-101-101 Atau kalo bisa cek juga Markiplash kita nih Ada Tokopedia Blibli Bukalapak Shopee Itu udah lengkap semua Update pastinya Soal stok Soal harga juga Ada ya Pokoknya kalo kalian mau Dapetin Free jasa pemasangan Bisa Telepon kita langsung Yaudah Aku rasa ini aja Tuk video kali ini Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax